selamat datang di channel kotutorial, channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menambahkan level-level yang ada di discord menggunakan bot guys nah ini sekaligus melanjutkan video kita yang kemarin atau sebelumnya yaitu bagaimana cara menggunakan bot MEE6 atau misik dan juga ini sekaligus menjawab pertanyaan dari subscriber kotutorial yang bertanya bang, next itu bagaimana cara mengindahkan tempat khusus bot komen jadi pas saya tulis rank, tempatnya di ngobrol bukan di tempat bot komen nah itu muncul notifikasi level di tempat ngobrol dari MEE6 seharusnya akan bisa di bot komen settingnya bagaimana bang? terima kasih oke disini kita akan membahas videonya terima kasih buat Ahmad Kansa udah tanya oke ini akan kotutorial jawab ya oke langsung aja cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini guys nah setelah itu kalian buka browser kalian guys nah kalian bisa menggunakan browser bawaan hp kalian atau google chrome disini kotutorial bakalan menggunakan google chrome guys nah setelah kalian buka google chrome kalian cari di google yaitu MEE6 discord oh iya guys buat kalian yang belum pasang atau belum install MEE6 discord kalian bisa lihat videonya kotutorial sebelumnya atau bisa lihat di bagian kanan atas ini akan ada judulnya kalian bisa klik atau kalian bisa lihat di deskripsi guys untuk video yang sebelumnya cara pasang bot ini nah jika kalian udah pasang botnya kalian tinggal ikutin caranya kotutorial selanjutnya nah cara selanjutnya kalian buka di websitenya ini MEE6 ini nah setelah itu akan muncul seperti ini jika tampilannya berbeda kalian disuruh login atau masuk ke dalam discord kalian ikutin guys kalian masuk ke dalam discordnya kalian login dulu nah kalau udah bakalan tampilannya seperti ini nah setelah seperti ini kalian pilih di bagian logo channel kalian yang ini kalian pilih tanda panah ke bawah ini setelah itu kalian pilih yang my server nah setelah kalian buka my server kalian tinggal buka servernya guys nah kita akan meneruskan server yang kemarin yaitu servernya kotutorial karena disini kotutorial udah pasang MEE6 nya atau music nya nah setelah kalian masuk nanti tampilannya akan seperti ini jika kalian ingat di video sebelumnya kita udah masukin welcome sama goodbye yang ini ya guys ya server manajemen yang welcome sama goodbye video kali ini kotutorial bakalan buat level-level ya cara menambahkan level ya nah untuk cara nambahin level kalian tinggal scroll aja ke bawah lalu kalian cari yang yang ini guys yang gambarnya tropi atau level ini kalian tinggal pilih yang level ini nah setelah itu tampilannya akan seperti ini guys disini kalian bisa atur misalnya kalau ada anggota kalian atau member kalian yang udah join di discord kalian naik level itu akan ada notifikasinya nah notifikasi bawaan itu seperti ini GG you just advent to level ini yang artinya wah keren kamu naik level ke level berapa ini nah ini bisa kalian ganti guys misalnya kalian bisa ganti seperti ini wow luar biasa nah yang player ini jangan kalian hapus atau kalian edit guys biarkan aja ini adalah nama member kalian jangan di otak atik nah yang bisa kalian otak atik itu yang selain tanda kurung ini guys nah selain itu bisa guys kita bakalan ngedit yang ini sekarang level kamu sudah ini nah dalam tanda kurung level ini adalah level anggota kalian guys jadi jangan kalian edit-edit ya biarkan aja seperti ini gitu nah sekarang menjawab pertanyaan dari subscriber ko tutorial kenapa notifikasi atau announcementnya ini itu berada di chat ngobrol itu tandanya kamu atau subscribernya ko tutorial tadi belum mengatur yang samping kiri sini nah samping kiri sini adalah tata letak tata letak tempat level yang ada di server discord kita nah kita atur dulu mau ditaruh dimana dengan cara kalian pilih klik setelah itu kalian pilih disini kalian bisa matiin kalian bisa ditaruh di private message atau kirim message everybody atau kalian bisa pilih di tempat lain nah pilih tempat lainnya dimana di bagian sini guys custom channel kalian pilih nah setelah itu kalian pilih yang bagian bawahnya guys ini place select channel nah ini kalian bisa pilih channelnya nah nanti di channel inilah notifikasinya si naik level ini akan muncul mungkin si subscribernya ko tutorial itu searah taruh ya jadi munculnya pengumuman atau announcementnya itu di ngobrol jadi kalian taruh di selain ngobrol guys biar gak menu-menuhin atau biar gak mengganggu oke disini ko tutorial bakalan taruh di request musik ya karena disini ko tutorial channelnya baru sedikit jika kalian mau ngedit misalnya bang aku mau sekalian ngedit biar ada sekalian tempat botnya bang caranya gimana bang oke sekarang kita buat channel dulu biar ada tempat bot komennya kita buat di discord jadi kalian buka discord nah setelah itu kalian masuk ke dalam server discord kalian disini ko tutorial udah masuk server discord disini nah setelah itu kalian tinggal buat guys servernya guys nah servernya ko tutorial bakalan taruh disini kita pilih tanda tambah setelah itu kalian pilih text channel nah disini kalian tulis bot sentral nah maksudnya bot sentral itu apa itu tempatnya komen-komen bot atau notifikasi bot muncul nah setelah itu kalian tanda centang klik tanda centang nah udah udah dibuat nih bot sentral kayak gini nah setelah itu kalian tinggal balik ke websitenya tadi atau browsernya tadi nah kalian balik setelah itu kalian pilih di announcement channel nah disini akan muncul bot sentral jadi untuk nambahinya seperti tadi guys kalian buka discord kalian terus kalian tambahin channel textnya nah setelah itu kalian pilih bot sentral nah ini kita bakalan taruh announcementnya di bot sentral oke udah nah udah kayak gitu guys udah jadi jadi nanti kalau ada yang naik level bakalan ada muncul tulisan wow luar biasa namanya membernya atau nama orangnya sekarang level kamu sudah segini gitu jika kalian scroll ke bawah ini ada pilih-pilihan lain menu-menu pilihan lain tapi disini kalian harus premium ya guys ya dan disini premium itu berbahaya disini kotrol bakal ngasih tutorial gratis aja untuk premium nanti-nanti aja oke jika kalian scroll paling bawah disini ada tulisannya komen nah komen apakah ini jadi komen-komen ini adalah komen yang ditunjukkan untuk mengetahui level berapa kita terusan level rank apa kita kayak gitu guys dengan cara mengetikan slash level kayak gini guys jadi tandanya itu slash atau garis miling oke jika udah semua kalian klik tanda save guys untuk menyimpan jangan lupa di save loh ya nanti kalian udah buat tapi gak di save nanti gak muncul botnya oke kita save dulu nah jika sudah ter save sekarang kita coba apakah botnya ini berhasil gitu oke mari kita coba oke kita bakalan pakai akunnya kotutorial yang satunya ya guys ya nah disini kotutorial udah pakai akunnya kotutorial yang satunya yaitu yang kopanda dan disini kotutorial udah masuk ke server discordnya kotutorial oke mari kita coba apakah botnya itu bisa berjalan atau tidak kita ke bagian bot sentral lalu kita coba disini tanda slash rank kemudian kita enter oke jadi disini ada tulisannya you are not ranked yet send some message first then three again nah ini artinya kalian belum ada ranknya guys nah untuk mendapatkan ranknya kalian harus mengirimkan pesan terlebih dahulu nah ini tandanya kita belum ada ranknya guys jadi kita harus apa namanya banyak-banyak chat atau ngobrol sama orang oke kita bakalan ngobrol sama orang yang ada di chat obrolan apakah ada orang disini kita bakalan coba nah guys setelah sekian lama kotutorial ngetik-ngetik dan sekarang kotutorial udah naik level kalian bisa lihat disini kotutorial udah naik level 1 dan botnya itu otomatis memberikan selamat atau ucapan selamat seperti ini wow luar biasa kok panda sekarang level kamu sudah level 1 kayak gini nah jadi udah sesuai dengan yang kotutorial buat tadi guys nah kayak gini wow luar biasa kok panda sekarang kamu level 1 nah untuk naikin levelnya sendiri cukup lama ya guys soalnya kotutorial harus banyak-banyak typing disini kotutorial spam typing ya kotutorial spam typing dan ada yang bales si brandy dan dijawab sama si brandy nya nah kayak gini guys nah kayak gitu cara menambahkan bot level di discord menggunakan ME6 dan semoga cara ini bisa menjawab pertanyaan dari subscribernya kotutorial ya guys ya nah semoga video ini dapat membantu kalian see you di next video bye bye jangan lupa like, comment, and subscribe bye ya 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 selamat menikmati